Sumber daya alam Tidak bisa habis seperti panas, air, batu Yang tidak bisa diperbaharui berarti jumlahnya sedikit Contohnya minyak Nah sekarang kita akan melihat di sekeliling kita Mana sumber daya alam yang bisa diperbaharui Mana sumber daya alam yang tidak bisa diperbaharui Oke, are you ready? Ayo kita cari Kita cari dulu ya Di sini anak-anak bahan-bahan bangunan Ada batu, ada pasir, ada kayu, ada besi, ada batu-bata, tanah Itu semuanya adalah sumber daya alam Sumber daya alam kan Jadi coba anda kelompokkan dulu Yang mana yang bisa diperbaharui Mana yang tidak bisa diperbaharui Oke Coba kelompokkan dulu Coba abang kelompokkan dari yang abang dapat ini Batu, aluminium, besi, tanah, batu-bata, air, kayu, minyak Mana yang bisa diperbaharui? Coba abang tulis dulu di sini Yang mana yang bisa diperbaharui? Batu Batu Apalagi sayang? Apalagi sayang Terima kasih telah menonton!